Nah, kita berkenaan dengan keputusan KPU yang membatalkan pasangan calon, aktif advokasi paswar nomor 1 sudah benar karena untuk menciptakan pemilu pilkada di organ ilir yang fairness, yang demokratis. Onca, mengupas tuntas, sebuah peristiwa bersama tokoh-tokoh di dalamnya. Menyikapi perkembangan tahapan pilkada Kabupaten organ ilir tahun 2020, di mana saat ini KPU Kabupaten organ ilir telah menetapkan pembatalan pasangan calon nomor urut 2 tertanggal 12 Oktober 2020. Tim advokasi pasangan calon panca ardhani angkat suara dan menyatakan bahwa pembatalan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten organ ilir yang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 2 telah melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Pilkada dan pasal 89 PKPU nomor 1 tahun 2020. Karena apa yang dilakukan oleh calon Bupati Petahana ini sebenarnya telah mencidrai. Demokrasi yang akan dilaksanakan di Kogak Ilir. Nah, maka dari itu kami berkepentingan untuk menjelaskan kepada kawan-kawan wartawan, apa sebenarnya yang terjadi. Karena yang menggunakan program pemerintah tanggap darurat bencana berupa logistik sembako untuk masyarakat OI dengan cara membagi-bagikan beras, ya. Nah, karung beras itu ditempel foto Bupati Petahana, ya. Ditempel foto Bupati Petahana. Jadi, menurut kami, program COVID-19 itu telah ditunggahi untuk kepentingan politik pencalona, ya. Untuk itulah, ini jadi salah satu. Tim advokasi tersebut juga menyebutkan bahwa rekomendasi dan keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir berkenaan dengan pembatalan pasangan calon nomor urut 2 adalah sudah tepat dalam rangka menegakkan aturan hukum Pilkada demi terciptanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir yang jurdil. Bahwa pembatalan tersebut merupakan akibat dari tindakan calon Bupati Petahana Haji Muhammad Ilyas Panji Alam yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan kerinasannya untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon Bupati Petahana periode 2001-2026 yang menjadikan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020 menjadi tidak fairness dan tidak demokratis sehingga bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Berikan bahwa apa yang dilakukan KPU Ogan Ilir dan Bawasnya Ogan Ilir itu dalam rangka penegakan hukum artinya harus kita dukung karena kalau itu tidak dilakukan maka hukum tidak tegak hukum Pilkada di Ogan Ilir tidak tegak bagaimana sudah menurunkan tadi ya fakta-fakta yang sudah terjadi dan dijadikan laporan sebagai alat bukti jadi kita juga ingin pelaksanaan Pilkada di Ogan Ilir itu berlangsung secara fairness, judil, dan demokratis Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Ridwan Palembang Baru TV menggabarkan